Tim Satres Narkoba Polres Bintan, lingkus bandar narkoba kelas kakak di Tanjung Bina Rortakepi TV, melalui informasi Anda seputar Kepulauan Riau Rortakepi.co.id Bintan, Satres Narkoba Polres Bintan mengungkap peradaran narkotika kelas kakak pada hari Selasa 20 November 2021 Pertubungkus paket besar sabu dengan 100 butir pil eksersi beserta seorang bandar berinisial JK berusia 31 tahun berhasil diamankan Kapolres Bintan, AKWPT Darwulung Dahono menjelaskan pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat Pelaku beserta barang bukti diamankan di Kelurahan Tanjung Bunggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Bina Informasi didapat dari masyarakat memberitahu akan ada transnarkotika di wilayah Bintan Kata Tidar, usai mengelangkapan polres Bintan Jumat 3 Desember 2021 Berbicara informasi tersebut, Tadi Tidar, Satres Narkoba Polres Bintan bergerak cepat ke lokasi yang dimaksud Sampainya di lokasi yang diinformasikan, didapat informasi terbaru bahwa tersangka beredar di wilayah Tanjung Bina Mereka keuletan dan kesabaran kota Satres Narkoba tersangka berhasil ditangkap padat pukul 02.30 WIB di rumahnya di Tanjung Bina Tersangka yang ditangkap ini merupakan residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2015 Penangkapan oleh pihak kepolisian disaksikan oleh Ketua Rukun Tertangga setempat berserta pihak keluarga tersangka Selain satu paket sabu dan 100 butir pelisasi, polisi juga menemukan barang bukti lainnya Di antaranya 10 paket sabu, 124 papan pil HP5 dengan jumlah per butir sebanyak 1.238 Untuk jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 1.600 gram atau seberat 1,6 kilogram, kata Tidar Tersangka berserta barang bukti dibawa ke Polres Bintan untuk pemeriksaan lebih lanjut Selain ini tersangka masih dalam proses penyidikan tambahnya Tersangka diancam dengan pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dan pasal 62 Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika Ancam hukuman penjara sumber hidup atau pidana paling sedikit 6 tahun dan paling lama 20 tahun Tidak dalam kesempatan itu juga menghimpau masyarakat harga yang sekali-kali mencoba Benda haram tersebut Jika reyakan dapat merugikan diri sendiri dan dapat merusak generasi bangsa Pongkasnya Demikian laporan dari Agus Kinting Pasa Kepit Biro Bintan Terima kasih Terima kasih Bapak Bintang sudah didampingi oleh Bapak Pati, Bapak Ketua Penadilan, Bapak Kajari di mana kita akan menemukan barang bukti hasil kegiatan. Hasil kegiatan selama satu tahun upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap beredarnya barang-barang narkotika dan psikotropika, barang-barang haram di wilayah hukum kabupaten, di wilayah hukum Pores Bintang, di wilayah Kabupaten Bintang. Untuk dapat kami jelaskan, dalam kegiatan pemusnahan ini, tadi kita sudah rilis kurang lebih 1,6 kilogram yang baru kita tindak lanjuti, yang baru kita lakukan pengungkapan. Namun di luar dari itu, untuk secara keseluruhan kita akan melakukan kegiatan pemusnahan, yaitu kurang lebih selama kegiatan satu tahun, itu kurang lebih 3,35 kilogram. Sabu, 1.200 pil, heavy five, yang tadi kita sudah dapat penetapan dari laboratorium, merupakan jenis psikotropika golongan dua. Jadi di pil itu pun juga terkategori golongan dua. Kemudian untuk ekstasi kurang lebih 199. Ini jumlah-jumlah ganjil karena ada yang kita sisihkan juga untuk kegiatan pengecekan laboratorium. Itu rekan-rekan di mana di sini pun juga didampingi oleh beliau-beliau ini, dalam artian mudah-mudahan tetap kita melakukan kegiatan pencegahan, dan kegiatan penindakan secara similitas, karena tidak bisa sendiri. Di sini diperlukan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat, peran serta keseluruhan komponen, karena bukan hanya PR dari penindakan hukum, tapi pencegahannya pun juga harus dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk informasi, sekecil apapun kami terbuka, silakan disampaikan. Dan kerahasian identitas akan kami lakukan maksimal untuk kerahasian identitas dari sumber. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kembali terakhir, ucapan terima kasih kepada rekan-rekan juga, kepada para tamu, para pimpinan wilayah, dan pepindah. Mengirim dengan cara lempar, ya kita dengan pola penyelidikan dapat tidak terlalu lama kurun waktu, syukurnya. Kalau lama mungkin tidak seperti ini juga yang bersambutan sudah mendengar. BB yang diamankan ada berapa? 1.650 kurang lebih, jadi 1,6 kg sabu, 199 ekstasi, dengan 1.200 kurang lebih, 1.238 happy fight. Tersangka berinisial apontan dan diancam pasil berapa? Sebelum diterimakan tersangka, sistem ya kembali lagi saya sampaikan, ini pun juga aku yang bersambutan, jadi spekulasi untuk lempar dan nambil. Jadi komunikasi pihak konser, ya. Ya, yang jelas jaringan-jaringan luar. Baik, untuk masyarakat, saya berpesan, makin marah kejahatan narkotika, apalagi di era revolusi 4.0, apa di era-era IT, dimana mungkin pola-pola yang dipasarkannya pun juga terselubung melalui media-media yang bisa diakses nanti ada nomor telepon-nomor telepon. Jadi bijaklah, yang pertama bijaklah dalam menggunakan media sosial ataupun media telekomunikasi. Yang kedua, ya kita wilayah perairan, kita tahu barang-barang ini pun juga tidak masuk langsung melalui daratan. Dan bagi yang mengetahui, silakan konfirmasi kepada kami. Kategori itu pemakai masih bisa kita terima, dalam artian kita masih ada pola rehabilitasi. Lebih baik melaporkan terlebih dahulu. Dan jangan sampai berulang berkali-kali atau menjadi pengguna yang aktif, apalagi bandar. Untuk mengetahuinya, saya ingin bawa segera laporkan kepada kami. Itu yang kedua. Yang terakhir, ya ini tidak hanya tugas kami sebagai pihak kepolisian ataupun penegak hukum lainnya, tapi ini tugas bersama. Tugas bersama, kita jaga wilayah Kabupaten Bintan ini dengan saling memberikan informasi. Informasi sekecil apapun itu berarti buat kami. Cara masyarakat menyampaikan informasi yang aman dan tidak terlalu, dia menyampaikan dengan dasar yang aman. Baik, jadi kembali lagi semuapun harus berimbang. Kami pun juga tidak asal diberikan informasi kalau informasi itu tidak sebetulnya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Kapolis Bintan, AKBP Tidara Wulung Dahono, SHSI KMH. Yang kami hormati, Bapak PLT Bupati Bintan, Robi Kurniawan, SPWK. Yang kami hormati, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Yang diwakili oleh Kepala Seksi Barang Putih, Bapak Ren Lesmana, SH. Yang kami hormati, Bapak Ketua Mugit Dilan Negeri kelas 1 Atajupinan, Dr. Fahmiran SH M.Hom. Serta seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Buju syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmat hidayahnya, Kita dapat diberi kesehatan dan kesempatan Untuk berkumpul dalam kegiatan pemusnahan barang putih, Tindak pidana anakotika, dan fisikotropika. Salawat beririsalam, tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, Dengan mengucapkan, Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad. Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, Marilah kita sejenak menundukan kepala, Dan menandakan tangan dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bribka Ramizana Esa. Kepada Bribka Ramizana Esa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mua rejim bagi anak muslim, Silahkan berbaham berrekamanya masing-masing. Dan mua rejim bagi anak peradak islam, insyaAllah. Saya hantu umpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mua yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, Kama yang bagi di jadzikal karimu azimu sultan. Ya Allah, Zafiyam maha pengasih dan maha penyayat. Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat. Karena bekat rahmatkan serta karuniam, Pada siang ini kami dapat berkumpul di tempat ini, Dalam rangka konferensi PES, Yaitu kegiatan untuk mengumumkan dan memberitakan Pemusuhanan barang bukti narkoba. Pemusuhanan barang bukti. Oke, untuk barang bukti sabu, Setelah dimusnahkan, Direndam dengan air berdibih, Kita buang ke kloset ya, Di hadapan tersangka dan penasihat hukum. Angkat. Angkat aja. Silahkan buang ke kloset. Tersangkanya sini. Nih. Got it. Barang ini makin ini ya. Oke. selamat menikmati selamat menikmati